In Denpasar, the capital, the traditional and the new combined head-on. Mungkin kita sudah sering dengar tentang rencana pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Tetapi setelah berkali-kali isu pembangunan jembatan Jawa-Bali ini dikemukakan, seringkali tidak terdengar lagi isunya atau redup dengan sendirinya. So, kenapa pembangunan jembatan Jawa-Bali ini susah sekali terrealisasikan? Apakah hal ini mustahil? Mari kita bahas di episode Riktok kali ini. Oke, ide pembangunan jembatan ini sudah ada sejak lama ya. Dan pencetus pertama ide ini adalah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Setiatmo pada tahun 1960. Ide ini diberi nama Trinusa Bimasakti, yang dimana di dalam gagasan tersebut ada Pulau Sumatra, Pulau Jawa, dan Pulau Bali, akan terhubung melalui sebuah jembatan. Pada tahun 2012, ada usulan yang sangat serius dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk membahas pembuatan jembatan Jawa-Bali ini. Usulan ini sangat masuk akal, dikarenakan setiap tahunnya volume kendaraan dari Jawa ke Bali, maupun sebaliknya, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun, keinginan ini ditolak oleh pemerintah Kabupaten Jemberana, Bali, dan juga beberapa politisi maupun tokoh masyarakat di Bali. Kalau membangun jembatan, sebaiknya itu tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah bagaimana membangun infrastruktur, menghubungkan antara kabupaten-kabupaten Bali, menghubungkan desa dengan desa, menghubungkan desa dengan camatan-camatan dengan kota, sehingga konektivitas itu bisa berjalan dengan baik. So, kenapa pemerintah Bali dan juga sebagian besar masyarakatnya yang menolak pembangunan jembatan yang bisa menghubungkan Bali dengan Jawa ini? Oke, untuk tahu lebih detail, kita harus menggali lebih dalam dulu ke sejarah Bali. Perlu kalian ketahui, bahwa masyarakat di Bali itu sangat menghormati sejarah, tradisi, dan juga agamanya. Itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pulau Dewata ini. Contoh simpelnya aja ya, Bali tidak mengizinkan bangunan tinggi, yang tingginya melebihi ponkelapa, atau tempat suci umat Hindu, yaitu Pura. Dan juga masyarakat Bali mempercayai, mitologi jika dulunya Sang Dangyang Sidi Mantra sengaja memisahkan Jawa dan Bali agar bisa terhindar dari hal-hal negatif dan juga untuk menjaga kebudayaan Bali itu sendiri. Oleh karena hal tersebut, banyak masyarakat Bali percaya, bahwa Bali sudah didesain dari dulunya untuk menjadi pulau yang terpisah dari pulau lainnya. Aku juga ingin kutip pernyataan dari Ikomang Arsana, Ketua PHDI Kabupaten Jemberana, yang menyebutkan, pembangunan jembatan Jawa-Bali akan sangat berpengaruh pada tataan sosial budaya masyarakat, dan akan ada pergeseran nilai budaya di Bali. Itu pernyataan beliau. Oke, kita masuk ke masalah teknis ya. Di lain sisi, pembangunan jembatan Jawa-Bali ini juga sangatlah rumit, secara finansial, maupun konstruksinya guys. Selat Bali ini terkenal akan arus ombaknya yang sangat kuat, serta sangat berangin. Membuat jembatan di kondisi seperti ini tentu saja membutuhkan banyak riset, serta menggunakan banyak ahli, mulai dari arsitek, saintis, dan lain-lain. Yang dimana akan memakan waktu yang sangat panjang untuk riset, dan yang seperti yang kita tahu, riset saja akan sangat memakan banyak sekali dana ya. Karena riset ini bisa terjadi setahun, dua tahun, atau memakan waktu tiga sampai empat tahun juga gitu loh. Belum lagi, kedalaman Selat Bali ini juga tidak merata. Dibutuhkan tipe konstruksi jembatan yang khusus, untuk hal tersebut. Serta juga, daerah Selat Bali ini termasuk dalam Ring of Fire, atau cincin api, yang dimana rentan akan terjadinya bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, serta penggeseran lempeng tektonik, yang membuat tingkat kesulitannya menjadi hampir mustahil guys. Kesulitan ini pun masih belum berakhir ya, dan hal tersulit lainnya yaitu adalah masalah pendanaan. Dengan pembangunan jembatan di lokasi penuh rintangan seperti ini, maka dananya pun akan sangat besar. Bisa berkali-kali lipat dibandingkan pembangunan jembatan biasanya. Kita disini bicarain tentang puluhan hingga ratusan triliun guys, yang dimana akan sangat sulit direalisasikan. Walaupun negara kita mencoba mencari investor luar pun, hal ini bukanlah hal yang sangat mudah. Oke, mari kita sedikit berandai-andai ya. Jikapun masyarakat Bali setuju untuk membangun jembatan ini, butuh banyak sekali kerjasama ataupun butuh banyak rintangan yang semuanya terlewati secara mudah ya. Mulai contohnya seperti dunia perpolitikan Indonesia juga kan sedikit berbeda ya, dimana kepala negara kita ataupun kepala daerah kita itu hanya bisa dua periode, yang sekitar ya kurang lebih 10 tahunan ya. Sedangkan pembangunan jembatan ini bisa membutuhkan waktu puluhan hingga 20 atau 30 tahun ya guys. Dan itu pun bisa menjadi masalah ya. Contohnya nih, kayak Presiden Jokowi sekarang meresmikan untuk membuat jembatan tersebut, setelah dua periode, Presiden kita, Pak Jokowi, akan digantikan dengan Presiden yang baru ya. Yang dimana Presiden baru belum tentu bisa melanjutkan ide yang sama ataupun mungkin mempunyai ide yang berbeda. Yang dimana bisa menghentikan pembangunan sementara ataupun membatalkannya gitu loh. Jadi butuh kerjasama ataupun keberuntungan yang beruntun ya guys untuk membuat jembatan ini menjadi kenyataan karena dananya terlalu besar dan seperti yang kita tahu, negara kita punya banyak permasalahan ya. Yang dimana relokasi dana itu nggak boleh sembarangan karena kita ada isu kesehatan juga, pendidikan, kita masih negara berkembang, yang dimana dana itu nggak terlalu banyak. Sedangkan jembatan ini belum tentu menjadi prioritas utama ya bagi pemerintah Indonesia. Gitu loh. Ya di lain sisi juga, seperti yang awal ku bilang, opini masyarakat lokal itu sangatlah penting. Terutama masyarakat Bali dan juga masyarakat yang ada di Jawa yang dimana mereka punya kebudayaan masing-masing, perbedaan secara kultur juga. Jadi kita nggak bisa memaksakan hal-hal tersebut. Dan juga Bali ini bukan pertama kali loh menolak sebuah pembangunan yang boleh dibilang skala besar ya. Contohnya adalah reklamasi Teluk Benoa yang dimana masyarakat Bali pernah menolak tersebut karena tidak sesuai dengan kebudayaan, filosofi, ataupun kepercayaan masyarakat lokal. Jadi ini bukan hal yang baru ya di daerah Bali gitu loh. Dan menurutku sih kemanfaatnya lebih besar dibandingkan negatifnya, masyarakat Bali pun pasti akan menerima ya. Tapi mungkin bukan sekarang. Kayak contohnya pernah terjadi yaitu adalah patung GWK. Yang dimana tinggi patung GWK ini melebihi tinggi dari peraturan Bali yaitu setinggi pohon kelapa ya. Tapi karena manfaatnya lebih banyak daripada negatifnya, makanya diizinkan. Mungkin tidak sekarang ya untuk jembatan ini gitu loh. Mungkin butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi gitu loh. Sebenarnya penolakan masyarakat Bali ini lumayan masuk akal juga ya. Karena pembangunan jembatan ini bisa aja merusak banyak hal seperti ekosistem laut, keestetikan Bali, melanggar peraturan daerah. Karena kalau jembatan ini dibangun pasti akan melabihi tinggi dari pura ataupun pohon kelapa ya. Terus juga kebudayaan Bali akan sangat rentan karena dengan terbukanya jembatan ini, akses masuk keluarnya dari Pulau Bali pun akan sangat mudah dan susah untuk dikontrol gitu loh. Ya mungkin ini memang hal yang pro and contra ya sejak dulu kala ya. Kalau dibahas kayak gini, debat mungkin nggak akan ada habisnya. Memang juga sih jembatan ini kalau dibangun juga akan membawa hal positif. Ya hal yang paling positif adalah akses yang mudah ya antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Apalagi seperti yang kita semua tahu, Pulau Jawa adalah pusatnya nadi perekonomian di Indonesia dengan adanya hal seperti itu kayaknya akan sangat mudah ya keluar masuk barang, investasi, pembangunan, serta kelancaran transportasi. Karena kalau sekarang menggunakan kapal itu sering terjadi antri yang panjang karena faktor cuaca ataupun faktor volume kendaraan yang membludak apalagi di hari-hari besar ya seperti lebaran, tahun baru, ataupun hari-hari besar umat Hindu. Ya memang semua hal itu pasti ada hal positif dan juga hal negatifnya dan masyarakat Bali juga tahu hal negatifnya juga banyak ya karena dengan kemudahnya akses keluar masuk, tingkat kriminal pun akan sangat tinggi. Isu sosial, kebudayaan, tingkat kriminal yang mungkin naik dan lain sebagainya. Menurutku ini hal yang sangat wajar ya kita kayak berdebat ataupun tidak setuju beropini yang berbeda-beda karena kan ya semua manusia nggak mungkin sama gitu loh. Apalagi buat masyarakat Bali mereka tentu saja memprioritaskan keuntungan buat masyarakat mereka juga. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ataupun yang benar ya mau menolak ataupun menyetujui jembatan ini gitu. Karena ini kan opini masing-masing. Dan menurut opini pribadiku, menurutku kayaknya jembatan ini akan sulit dibuat ataupun mustahil ya dibuat dalam jangka waktu dekat-dekat ini. Dan bagi kalian yang punya opini kalian juga bisa share di kolom komentar ataupun hal-hal yang aku lewatkan dalam pembahasan video kali ini kalian bisa tulis di kolom komentar kita sama-sama beropini. So ya, kurang lebih seperti itu videonya. Amerikasenti See you di video Riktok berikutnya. Sub indo by broth3rmax